Ini dugaan polisi soal asal-muasal gelembung busa misterius di Jepara Polisi telah menyelidiki munculnya gelembung busa raksasa misterius di Jepara Dugaan sementara gelembung busa ini berasal dari bekas limbah pencucian truk Informasi yang kami dapat, truk itu baru dibeli kemudian dipasrahkan kepada orang kedung lebar Lantas kendaraan itu dicuci, di sungai, ujar Kapolsek Bang Seri AKP Basiran, Sabtu, 21 Oktober 2017 Namun, truk tersebut masih terdapat sisa limbah di bakmuat seperti gamping Limbah itu kemudian terbawa aliran air sungai Basiran mengatakan lokasi pencucian truk di dekat jembatan besi yang jaraknya sekitar 1 km dari munculnya gelembung busa raksasa Yang muncul di sungai Kedung Wuluh Dukuh Pentongan Desa Kedung Leper, Kecamatan Bang Seri Salah seorang warga setempat, Marwan, 41, menuturkan bahwa sungai dekat jembatan besi memang kerap dijadikan tempat mencuci truk Kata orang-orang karena ada truk yang dibeli dari Surabaya dan itu batu dibeli Nah, saya tidak tahu siapa yang beli tapi dicuci di sungai dekat jembatan besi, karena kondisinya kotor bekas limbah, kata dia Busa raksasa itu mulai muncul Jumat 20.10, sekitar pukul 9 WIB Setelah tersiar di media sosial, banyak warga yang penasaran dan berdatangan untuk melihat secara langsung Mungkin 2-3 hari akan hilang, mas, kata Marwan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.